Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama Hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat Yang satu sebab, yang satu akibat Yang satu wujud, yang satu mawujud Yang satu hak, yang satu kholak Oke, jadi semua manifestasi dari Allah Wahdatul wujud Sebenarnya, wujud dan mawujud itu Dua keping dari sisi mata uang yang sama Itulah wahdatul wujud Jadi, itu bedanya antara hak dengan kholak Jadi, Allah itu, kalau dilihat dalam dirinya sendiri Maka dialah al-hak Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya Penampaannya Kalau bahasanya Tasawuf, bahasanya Ibn Arabi Tadjalinya Allah Yang itu namanya kholak Maka dia banyak Jadi, dilihat di sisi dirinya sendiri Allah itu hak, satu dan segalanya Tapi dilihat dari sisi manifestasinya Manifestasi itu kan penampaan Penampaan itu kan bukan yang sesungguhnya Hanya tampilannya aja Kayak gitu Tampaknya saja kayak gitu Nah, itu banyak Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampaan Kita tunggu penampaan Penampaan itu kan bukan barangnya itu sendiri Tapi tampaknya saja kayak gitu Makanya kalau ada asap lewat Putih-putih lewat Terus dikasih lingkaran merah Perhatikan asap ini kan gitu Asep ini kan bukan hantunya Dia cuma penampakannya Tajalinya Nah, Allah itu satu Satu-satunya Dan penampakannya adalah Alam semesta ini termasuk kalian Itulah wahdatul wujud Analoginya biasanya pakai cermin Kalau di Ibnu Arobi Kayak cermin banyak Atau kalau bingung cermin banyak Misalnya ruangan ini Temboknya semua kita ganti dengan kaca Yang bisa dibuat berkaca Terus aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini Yang sekelilingnya kaca Maka kamu kan lihat Gambarku ada di sana Gambarku ada di sana Gambarku ada di sana Itu kan Yang ada di kaca itulah penampaan Wujud yang sejati Yohaku yang ada di tengah itu tadi Alam semesta Termasuk manusia Itu gambarku yang ada di kaca itu Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi Itulah wahdatul wujud Wujud yang sejati Yohaku yang di tengah tadi Yang lain kan cuma penampaan Apapun yang lain Itu kan tergantung aku Kalau aku mengangkat tangan Dia juga mengangkat tangan Yang gambar di sana Yang pula kan juga mengangkat tangan Dan alam semesta itu Gambar-gambar yang ada di kaca Mungkin yang pojok sana Jadi gunung Yang pojok sini Jadi laut Itu gambarnya Allah Gambarku di kaca kan gitu Yang sebelah sana Gambar punggung Sebelah sana Gambar wajah Sebelah sana Gambar pundak kanan Sebelah kiri Gambar pundak kiri Dan itulah alam semesta Ada yang sedikit menggambarkannya Ada yang Banyak Ada yang Hampir representatif Dan diantara yang dianggap Paling mendekati Allah Ala suratihi Adalah manusia Jadi manusia adalah Representasi Bukan jasmanina Nanti kalau jasmanina Kamu bawa Berarti Allah itu kayak gini Enggak Tapi Ruhaniahnya Dimensi ruhnya Manusia adalah Manifestasi paling sempurna Dari Wujud Allah Makanya Itulah gambarannya Wahdadul wujud Jadi Semuanya Wujud Semuanya Allah Semuanya Wahdad Jadi satu Ya Jadi Al-Hak Sama Al-Khalab Itu dua keping Dari sisi mata uang Intinya Ya Hak Intinya Ya Wujud Yang lain Itu Mawjud Dia ada Sesuai dengan Yang wujud Tadi Karena gambar di kaca Itu sesuai dengan Apapun yang dilakukan Oleh Yang berkaca Itulah Yang disebut Wahdadul wujud Agak beda Dengan Hulul Dengan itikat Dengan Surawardi kemarin Jadi Kalau ini Coraknya Tidak ada jarak Allah Sama Makhluk Itu Wajah Dari Realitas Yang sama Hanya Yang satu Sejati Yang satu Adalah Akibat Yang satu Sebab Yang satu Akibat Yang satu Wujud Yang satu Mawjud Yang satu Hak Yang satu Kholak Oke Jadi Semua Manifestasi Dari Allah Nah Kalau ada yang Jahat-jahat Gimana Apa Allah Juga jahat Kejahatan Itu muncul Ketika Manifestasi Tadi Tidak Tampak Terhijat Jadi Tidak Bergaya Tidak Berprofil Seperti Adanya Tidak Sesuai Proporsinya Kejahatan Itu kan Ketika Sesuatu Tidak Proporsional Tidak Pada Tempatnya Hubungan Laki-laki Perempuan Itu Indah Tapi Ketika Tidak Pada Porsi Dan Proporsinya Dia Jadi Jahat Ya Kan Bunuh Itu Kalau Pas Porsi Dan Proporsinya Dia Indah Agak Susah Membayangkan Bunuh Ada Di konteks Tentu Bunuh Itu Indah Pembunuhan Itu Indah Bahkan Disaksikan Oleh Banyak Orang Misalnya Waktu Korban Korban Itu Kan Kamu Pembantaian Besar-besaran Terhadap Sapi Dan Kambing Tapi Kan Tidak Terasa Jahat Terasa Indah Karena Apa Porsi Dan Proporsinya Pas Bahkan Kadang-kadang Bohong Pun Kalau Proporsional Sesuai Kondisi Kadang-kadang Pas Sesuai Indah Ya Kan Bohong Indah Itu Kan Kamu Yang Pacaran Kan Sering Ngalami Kamu Kangen Aku Enggak Iya Kangen Padahal Enggak Tapi Kan Indah Bohong Tapi Indah Oke Enggak Gitu Maksudnya Jadi Enggak Semua Yang Ada Di Alam Semesta Ini Ayo Realnya Pas Maka Dia Adalah Manifestasi Dari Adanya Allah Oke Nanti Ini Membawa Implikasi Panjang Misalnya Gimana Pak Kalau Terus Ada Orang Bilang Berarti Tidak Salah Orang Kristen dong Ketika Orang Kristen Bilang Isa Yesus Itu Tuhan Kan Semuanya Juga Tuhan Gambar Tuhan Kan Gitu Kalau Pakai Ibnu Arobi Ia Bener Yesus Itu Tuhan Tapi Tidak Bisa Dibalik Kalimatnya Tidak Bisa Tuhan Itu Yesus Jadi Yesus Itu Tuhan Karena Dia Salah Satu Tajali Manifestasi Tuhan Sebagaimana Kamu Boleh Bilang Anak Al-Hak Tapi Tidak Bisa Dibawai Al-Hak Hua Anak Kalau Anak Al-Hak Aku Bagian Kecil Dari Al-Hak Yang Luar Biasa Besar Tapi Tidak Bisa Dibalik Karena Anak Adalah Gambar Yang Ada Disana Itu Juga Manifestasi Tuhan Tapi Dia Tidak Tuhan Yang Sejati Yesus Tuhan Iya Tapi Tidak Selalu Tuhan Itu Yesus Jadi Cara Berpikirnya Seperti Itu Itu Sehingga Islam Datang Meluruskan Semuanya Tidak Kayak Gitu Biarkan Allah Yang Sejati Itu Apa Adanya Yang Lain Itu Kholek Meskipun Ada Entitas Ketuhanan Di Dalam Masing Masing Posisikan Setiap Entitas Ketuhanan Sesuai Porsi Dan Peranannya Masing Masing Biar Dia Bisa Menggambarkan Dirinya Sebagaimana Gambarnya Tuhan Dan Manusia Yang Bisa Memerankan Dirinya Secara Pas Sebagaimana Surahnya Tuhan Itu Nanti Yang Di Ibn Arapi Disebut Insan Kamil Nanti Di Belakang Ada Penjelasannya Oke Nah Sekarang Kita Lihat Allah Sendiri Kayak Gimana Rentetan Dari Yang Sejati Sampai Lahir Manifestasi Sampai Lahir Tajali Jadi Memahami Allah Katanya Ibn Arapi Bagi Dia Di Tiga Level Allah Tidak Ujuk Dia Sendiri Terus Misah Dengan Tidak Allah Itu Dia Punya Tiga Martabat Martabat Yang Pertama Adalah Martabat Ahad Dia Ahad Dia Itu Allah Apa Adanya Yang Laisa Kamislihi Syaiun Akal Tidak Akan Nyampe Memahami Allah Dia Tidak Seperti Apapun Seperti Apapun Definisimu Gambaran Sebutan Terhadap Allah Allah Tidak Kayak Gitu Karena Akal Kita Terbatas Allah Tidak Terbatas Akal Kita Hanya Laku Untuk Yang Punya Ruang Dan Punya Waktu Tapi Allah Tidak Punya Ruang Dan Tidak Punya Waktu Ya kan Akalmu Itu Kan Tidak Berdaya Kalau Diluar Ruang Diluar Waktu Sudah Tidak Nyampe Yang Tidak Terbatas Saja Akal Sudah Tidak Nyampe Berapa Angka Paling Besar Tidak Akan Nyampe Pikiran Berapa Angka Paling Besar Selalu Ada Yang Besar Adalah Nggak Nyampe Jarak Paling Jauh Itu Berapa Nggak Nyampe Karena Akal Kita Hanya Bisa Untuk Yang Terbatas Karena Dia Sendiri Sifatnya Terbatas Yang Tidak Ada Ruang Tidak Ada Waktu Akal Juga Nggak Nyampe Sebelum Allah Menciptakan Segala Sesuatu Kalau Pakai Sebelum Itu kan Berarti Sudah Ada Waktu Akal Kita Nggak Nyampe Iya Sebelum Allah Sebelum Itu kan Berarti Sudah Waktu Padahal Waktu Itu Ada Ketika Alam Semesta Ada Dan Perputarannya Itulah Yang Melahirkan Kemarin Besok Nanti Sebelum Itu Gimana Itu kan Nggak Nyampe Akal Jadi Akal Yang Kamu Dewakan Itu Sebenarnya Batasnya Banyak Cuma Kamu Aja Yang Nggak Sadar Cari Buku Yang Judulnya Batas Nalar Itu Versi Positivistik Dimana Nalar Terbatas Tapi Kalau Versi Religius Nanti Seperti Ini Oke Nah Karena Tuhan Itu Tidak Bisa Dinamai Tidak Bisa Dijangkau Tidak Bisa Dijelaskan Tidak Bisa Diakses Oleh Pikiran Satu Satunya Jalan Untuk Memahami Tuhan Di Level Ahad Ya Itu Nanti Yang Disebut Teologi Negatif Selalu Harus Kamu Negasikan Apapun Temuanmu Apapun Pikiranmu Apapun Definisimu Penjelasanmu Tentang Tuhan Tuhan Pasti Tidak Seperti Itu Itulah Nanti Yang disebut Teologi Negatif Negasikan Semua Karena Tuhan Ada Di Balik Itu Semua Pikiranmu Tidak Akan Penjelasan Tidak Akan Menjelaskan Yang Sesungguhnya Jadi Itu Level Yang Pertama